Bali Island School dikenal sebagai sekolah internasional pertama dan tertua di Bali yang kerap melahirkan siswa-siswi berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Salah satunya adalah Ralisa Woodhouse. Remaja putri yang memiliki hobi olahraga sepak bola dan seni ini berhasil mengharumkan nama sekolah dengan terpilih menjadi Duta Muda Lebah penghargaan dari Asosiasi Perlebahan Indonesia. Terpilihnya, anak kedua dari pasangan David Woodhouse dan Rati Nuruliyati menjadi Duta Muda Lebah terlepas dari penelitian yang telah dilakukan sejak tahun 2016 setelah melihat kondisi ekosistem lebah yang terus berkurang. Hasil penelitian kemudian dipresentasikan Ralisa dan Tim di ajang Global Isu Network di Hong Kong pada tahun 2017 sebagai yang pertama untuk kategori middle school dan tahun 2018 di Bali. Berikutnya, pada April 2019, Ralisa dan Tim juga mempresentasikan ekosistem lebah yang digelar Internasional School Manila. Pegiatan yang dilakukan Ralisa selama ini tak terlepas dari dukungan penuh keluarga dan juga sangat mencintai lingkungan. Harapan yang, ya semoga menjadi manusia yang berguna ya tentu semua orang tua menginginkan anaknya cita-citanya tercapai tapi ya satu yang dia bisa mandiri dan ya setidaknya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Bali Island School atau yang sering disebut BIS BIS merupakan sekolah pertama di Bali yang mengadopsi kurikulum IB yang terakreditasi dengan para pengajar bersertifikat dan berpengalaman internasional. Melalui penerapan kurikulum ini, anak didik didorong berpikiran global, kreatif, intelektual, dan sosial serta berkontribusi positif terhadap lingkungan dan budaya. I.B. program berpengalaman The IB program fokus is on the whole child in that not only does it provide a rigorous academic program for students and choice within the educational setting. But whatever she chooses, I really want her to make sure it's the thing that she really, really, truly cares about because she's a really compassionate student. Saat ini, lulusan Bali Island School sendiri telah tersebar di Universitas ternama Eropa dan Amerika Serikat. Terpilihnya, Realisa menjadi duta lebah diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi remaja di Indonesia agar semakin peduli terhadap ekosistem dan lingkungan. Dari Denpasar, Dewa Parti Keainus melaporkan.